Nah, di video ini saya bakal share ke kalian nih cara downgrade, flash ulang, dan unbreak Redmi 13C tanpa UBL. Selain bisa buat unbreak Redmi 13C, kalian juga bisa gunakan buat downgrade terutama buat kalian yang pengen UBL Redmi 13C tapi udah di HyperOS dan kendala limit pas request UBL di Xiaomi Community. Sebelum lanjut, saya mau infoin ke kalian juga kalau cara yang ada di video ini wajib pake PC atau laptop ya. Selain itu, kita juga butuh beberapa file dan aplikasi seperti ROM Faceboot MIUI 14 Redmi 13C, MTK Driver, LibUSB Filter, dan Unlock Tools. Unlock Tools ini berbayar ya, dan sistem berbayarnya itu pake sistem sewa akun dengan beberapa pilihan seperti 3 jam, 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Kalau misalnya ke depannya kalian butuh atau pengen sewa akun Unlock Tools, kalian bisa DM saya di IG atau TikTok. Sebenernya TFT Unlock Tools yang gratisan itu udah bisa dipake ya, karena udah ada update terbarunya, tapi kemarin pas coba downgrade dan flash Redmi 13C malah gak work. Jadinya saya putusin buat pake Unlock Tools aja. Oke disini Redmi 13C-nya lagi ada di HyperOS 1.0.3 Indo ya, dan disini kita bakal downgrade ke MIUI 14.0.6 Global. Disini status Redmi 13C-nya udah UBL ya, tapi cara ini dijamin work juga tanpa UBL, karena saya juga udah beberapa kali remote device dan memang work. Kalau semuanya udah siap, kita matikan HP-nya dulu dan beralih ke PC atau laptop. Oke di PC atau laptop-nya, pertama kita install dulu MTK driver dan libUSB filter. Nah buat kalian yang pake Windows 10 atau 11, nanti wajib disable signatures Windows dulu sebelum install MTK driver. Cara disable signatures Windows bisa kalian cek di deskripsi. Ini langsung diinstall kayak biasa ya. Kalau MTK driver-nya udah terinstall, lanjut kita install libUSB filter-nya. Oke disini libUSB filter-nya udah terinstall juga ya. Langkah selanjutnya kita bakal install device filter biar bisa kebaca. Ini langsung klik next. Dan lanjut kita bakal sambungin HP-nya ke PC atau laptop, dan kita harus cepat ya. DilipUSB ini nanti bakal nongol input device-nya, jadi harus cepet-cepetan buat klik install. Langsung kita sambung aja. Kalau nggak langsung diinstall bakal hilang lagi ya, jadi kita harus sambung ulang HP-nya. Biasa namanya itu MTK USB atau preloader. Kadang juga namanya pake USB single port. Intinya nanti tinggal liat aja, mana yang tiba-tiba muncul setelah HP-nya disambung, itu yang diinstall. Kalau udah berhasil, USB lib filter-nya ini di-close aja, dan langkah selanjutnya kita ekstrak file MIUI tujuan downgrade atau ROM yang bakal kita flash. Terima kasih telah menonton! ROM-nya ini bebas mau di-extrak di drive mana aja ya. ROM-nya ini terima kasih telah menonton! ROM-nya ini terima kasih telah menonton! ROM-nya ini terima kasih telah menonton! dan kita buka unlock tools-nya. Ini langsung di-install aja. kalau misalnya nanti nggak bisa terinstal atau nggak bisa kebuka, kalian matikan antivirusnya dulu. Kalau udah kebuka kayak gini, kalian tinggal masukin username dan password atau akun yang udah disewa. kalau udah isi username dan password, tinggal klik login. Nah, unlock tools-nya udah kebuka ya. langkah selanjutnya kita masuk di MediaTek ini, terus disini centang yang preloader out, dan pilih yang custom DA. untuk custom DA-nya ini kita cari Redmi 13C 14.0.6. langsung di-click aja. lanjut di bagian scatter ini, masukin scatter file dari MIUI 14.0.6 yang udah di-extrak tadi. disini udah ada, masuk ke folder-nya, masuk di image, dan disini udah ada Android scatter. ini langsung di-click aja. Oke, ROM-nya udah berhasil kebuka ya. Nah, yang paling penting untuk preloader ini jangan sampai di centang ya. kita wajib hapus centangnya dulu. kalau misalnya di centang, ada kemungkinan IMEI di HP-nya bakal hilang. jadi sebelum flash nanti, wajib banget buat mastiin bagian preloader ini nggak kecentang. langkah selanjutnya, kalian tinggal klik flash, dan kalau udah muncul waiting for device kayak gini, sambungin HP-nya ke PC atau laptop. Oke, disini udah proses flash, jadi tinggal ditunggu aja sampai proses flashnya kelar. Saya mau infoin ke kalian juga nih, untuk custom DA yang tersedia untuk Redmi 13C tadi cuma ada 3 ya. HyperOS 1.0.2, MIUI 14.0.2, dan 14.0.6 Global, dan nggak ada region Indo. Jadi kalau kalian pengen downgrade, flash ulang, atau unbreak, nanti wajib pakai salah satu dari versi yang udah saya sebutin ya, biar hasil flashnya lebih maksimal. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, proses flashnya udah kelar dan HP-nya bakal reboot otomatis. selamat menikmati. selamat menikmati. kalau misalnya dibawa ke Mi Recovery kayak gini, langsung di wipe data aja. kalau udah wipe data, tinggal reboot system. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. ini udah berhasil booting ya, dan terakhir tinggal kita setting-setting ulang aja. selamat menikmati. oke, udah berhasil masuk homescreen-nya lagi, dan kita udah berhasil downgrade ke MIUI 14.0.6 Global. jadi itu dia cara downgrade flash ulang dan unbreak Redmi 13C tanpa UBL. terima kasih sudah menonton video ini. tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.